Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 10 Di dalam dunia bulim, nama Hek Itojin cukup menggetarkan tetapi Huto Anio malah menganjurkan mengangkatnya sebagai pengikut Tiongko Onio. Kadis itu berdehem sekali. Tangannya diangkat kembali. Jarinya kali ini menyentil kepedupaan, tetapi yang terlihat bukan satu titik bara apelsa, anamun tiga titik dengan kecepatan yang mengejutkan melesat ke arah Hek Itojin. Tampaknya Cetia sungguh-sungguh ingin menahan orang itu. Hek Itojin tergelak-gelak pergelangan tangannya diangkat beberapa butir tasbihnya mencelat ke udara kalau dikatakan aneh juga butiran tasbih yang seialu di bawahnya berwarna putih bahkan berkilauan seperti mutiara namun begitu melayang di udara, terdengar suara percikan dan butiran tasbih itu memijar asap berwarna hitam dan seperti dapat diatur melayang ke arah jembatan. Tiong Kounio yang melihat Hek Itojin menyebarkan asap hitam, segera menjentik kanjannya, meskipun jarak asap itu masih agak jauh. Kali ini terlihat berpuluh titik bara api memijar menjadi asap kehijauan. Jarak kedua orang itu tidak terlalu dekat, namun kira mereka bertempur boleh dibilang mengagumkan. Asap Hotem melawan asap hijau. Dan yang lebih aneh lagi, asap-asap itu seperti dapat dikendalikan kedua asap itu saling mendesak bal, yang hitam ataupun yang hijau, sama-sama tidak mau mengalah. Yok Sao Chun tidak tahu asap hitam yang menyebar dan butiran tasbih itu terbuat, dan bahan apa namun dia melihat dengan jelas kalau asap hijau yang dipercikan Tiong Kounio berasal dari tempat pedupaan. Biasanya bara APT yang terdapat di pedupaan adalah semacam hiu wangi atau kemenyan benda itu seperti dibuapat latar tiup angin langsung buyar namun Tiong Kounio ternyata dapat mengendalikannya sehingga berupa asap hajau yang beterbangan tangannya tidak henti menjentik begitu, juga hek itenol, intas dih di tangannya terus dilemparkan seakan tidak habis-habisnya siapapun tidak ada yang mau mengalah. Meskipun Tiong Kounio hanya duduk di atas kursi, letapi jentikan jannya seperti bermaf di udara sebetulnya kedua orang itu sedang menyalurkan hawa murni masing-masing seperti sedang mengadu kekuatan pertarungan ini sangat menegangkan walaupun tidak terdengar benturan senjata ataupun teriakan lantang, namun keadaan mereka jauh lebih berbahaya dan orang yang bertempur langsung sepeminuman teh sudah berlalu. Tiong Kounio dapat bertanding dengan hek itojin dalam keadaan seimbang, hal ini membuktikan bahwa ilmu silatnya memang tinggi sekali tidak heran kalau mulutnya berani sesumbar, kata Chok Chulan. Yok Saucun kebingungan. Tahukah kau apa yang mereka perebutkan tanyanya? Tidak tahu tapi dalam asap kedua orang itu pasti terkandung sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara tawa tergelak-gelak dan hek itojin. Budak cilik. Ternyata Tok Liong Teng, racun tanduk naga, hanya demikian saja, katanya. Pergelangan tangannya berputar dengan cepat. Kali ini terlihat berpuluh-puluh tasbih memercik di udara dan membulkan awan hitam. Seperti asap juga laksana kabut tawan hilam itu menenang ke arah kepala Tiong Kounio. Dia sudah memperkirakan dengan tepat tentunya Tiong Kounio akan menentikan bara api dalam jumlah yang banyak sebelumnya. Dia sudah bersiap siaga tenaga dalamnya dihimpun dan dengan hembusan yang kuat menyapu asapai, au gadi itu sehingga membuyar di udara dengan demikian percikan tasbihnya tidak akan mendapat halangan apapun. Tiong Kouimo tampaknya tidak ambil peduli. Nona besarmu juga tidak memandang sebelah matel, terhadap Hek Ceng Si, percikan hitam halus, itu, sahutnya. Dengan sigap dia mengambil harpanya dan diletakkan di pangkuan dalam seke, ap, saja terdengar irama merdu mengalun makin lama makin cepat suaranya makin lama makin menyeramkan Sebentar-sebentar berubah terkadang seperti suara gunung meletus, terkadang seperti gempa bumi, terkadang seperti kilat menyambar-nyambar Orang yang mendengarkannya akan membayangkan seperti suara yang dimainkannya Sementara itu, terlihat asap hitam yang sedang memenuni udara buyar dengan sendirinya Hek Ito Jin dapat merasakan gelagat yang kurang baik Dia segera menutulkan kaknya dan mencelat sejauh beberapa dipas sampai-sampai mundunya sendiri tidak diperdulikannya lagi Rupanya pemuda berwajah hitam itu sudah jatuh pingsan sejak tadi Tubuhnya terkulai di tanah Hek Ito Jin sendiri sedang menahan sebisanya Manamun dia sempat memikirkan muridnya lagi Kali ini, Yeok Sao Chun dapat merasakan hatinya berdegup-degup Telinganya terasa pekak sekali sedangkan Ciok Ciulan yang ada di pelukannya Terlebih-lebih lagi wajahnya kembali pucat seperti tadi bergerak pun tidak Selaka pikir Yeok Sao Chun dalam hati tubuhnya sendiri mulai lemas Dia segera mengumpulkan hawa murninya dan diedarkan ke seluruh tubuh Untung saja dia segera pulih kalau tidak, akibatnya sulit dibayangkan Sedangkan seorang tokoh besar seperti Hek Ito Jin Sao Sampai Lan terbint-birit dan tidak memperdulikan nasib mundunya Hal ini membuktikan bahwa ilmu memetik Harpa Tiongkou Nyo sudah sampai puncaknya Apabila sejak kecil dia tidak mempelajari ilmu yang Tian Chi Kang Tentu dia, Uga tidak dapat menahan suara tersebut Tiba-tiba dia tersadar, Dok Ciulan masih datang keadaan gawat diulangnya Kembali care yang tadi digunakannya untuk memulihkan gadis itu Dia segera menempatkan tangannya di punggung Ciok Ciulan Baru saja hawa murninya mulai tersalur ke dalam tubuh gadis itu Tiongkou Nyo yang melihat Hek Ito Jin Lan terbint-birit Segera menghentikan permainan harpanya tanpa wajahnya menunjukkan kelelahan yang sangat kenengat Besar-besar menetes dan kemnya hal ini membuktikan bahwa dia juga sudah mengerahkan segenap tenaga untuk memainkan harpa maut itu Ciok Ciulan yang bersandar di dada Yok Sao Chun menarik nafas panjang Lihai sekali permainan harpanya Bagaimana perasaanmu sekarang tanya Yok Sao Chun khawatir Ciok Ciulan mengembangkan senyuman manis Begitu permainan harpanya berhenti aku juga segera pulih kembali Kau tidak perlu menyalurkan hawa murnimu lagi Ayah harpanya itu sangat aneh Seumur hidup aku belum pernah mendengar bahwa ada seseorang yang memainkan harpa untuk mengacaukan konsentrasi lawan Katanya Yok Sao Chun menarik kembali tangannya dan punggung gadis itu baru saja Adia hendak membuka mulut tiba-tiba terdengar Ciok Ciulan mengeluarkan seruan terkejut Cepat Lihai bukankah itu Song Bun Chun dan Hoi Fek Ichin? Apa gerangan yang terjadi dengan mereka? Dengan panik Yok Sao Chun melongokan kepalanya lewat batu tersebut Dia memandang ke arah yang ditunjuk Ciok Ciulan di bagian aliran air Ternyata ada empat orang yang sedang mendatangi Yang berjalan paling depan adalah seorang pemuda gagah dengan pakaian berwarna biru Langit dipenggangnya terselip sebatang pedang siapa lagi kalau bukan Song Bun Chun Di belakangnya mengingingi dua orang gadis bertubuh langsing Mereka adalah Hoi Fek Ichin dan pelayannya Siow Cui di deretan paling akhir berjalan seorang laki-laki sebagai pengawal Sekali irhat saja, sudah dapat dipastikan bahwa ketiga orang itu dijaga ketat Olehnya laki-laki itu mengenakan pakaian berwarna hijau Ukuran tubuhnya sedang-sedang saja Usianya sekitar 40 ke atas wajahnya kurus Yok Sao Chun memperhatikan laki-laki itu dengan seksama matanya menyiratkan sinar kemarahan Rupanya Dayal serunya perlahan Ciok Ciulan menolahkan kepalanya Siapa yang kau maksudkan tanyanya laki-laki berpakaian hijau yang mengiringi ketiga kawan kita Adalah orang yang pura-pura terluka dan memperalat Cai Hei mengantarkan surat beracun kepada Song Lo Ya Chu Yaitu manusia yang mengaku Si Ye U Men kita keluar Cai Hei ingin menanyakannya di hadapan Song Heng Katanya penuh semangat Dia langsung bersiap untuk menunjukkan diri dengan panik Ciok Ciulan menariknya kembah dan menjagahnya Sabar sedikit Kita dengar duyu apa yang mereka katakan setelah mengerti alasan kedua pihak Kita masih belum terlambat untuk turun tangan Mendengar kata-kata itu, Yook Sao Chun terpaksa menahan dirinya Sementara itu, Sembun Chun beserta yang iainnya sudah sampai di batas jembatan laki-laki Si Ye U I itu segera mendahului di depan mereka dia membungkuk dengan hormat Lapor Tfong Kowen Yo, Xiao Jin berhasil memergoki tiga orang ini Setelah tertawan, Xiao Jin segera membawanya kemari dan melaporkan kepada Tiong Kowen Yo, katanya Tiong Kowen Yo mendongakan wajahnya sedikit Hupo-poh giring kemari Baik, sahut-huto anio Kemudian dia menoleh ke arah laki-laki Si Ye U tadi Tiong Kowen Yo memerintahkan Agar kau menggiring tawanan Ftu kemari Tenaknya lantang Tidak heran kalau mereka mandasa Adi giring ke sana kemari ternyata jalan da Rah mereka dalam keadaan tertotok Bisik Ciok Ciulan Yok Sao Chun mengerutkan keningnya Dengan kepandayan yang dimiliki Song Heng rasanya mustahil dapat ditawan orang begitu saja Sahutnya Kau lupa permainan harpa perempuan siluman itu lihai sekali bukan? Sampai-sampai seorang tokoh terkenal seperti Hek Ito Jin rela meninggalkan muridnya dan melarikan diri seperti pengecut Mereka bertiga pasti terpengaruh oleh irama harpa tersebut dan dalam keadaan setengah sadar dibokong oleh laki-laki Si Ye U, kata Ciok Ciulan Kita harus mencari akal untuk membebaskan mereka, sahut Yok Sao Chun Jangan berkata kata apa-apa sekarang lihat Tampaknya Tiong Kou Nyo ingin mengayukan beberapa pertanyaan, kata Ciok Ciulan Yok Sao Chun segera mengikuti pandangan metu Ciok Ciulan ketika itu Seng Bun Chun, Hui Fe I Chin dan Siow Chui sudah digin melintasi jembatan mereka berhenti di hadapan gadis itu Tiong Kou Nyo tetap duduk di tempat semula matanya menatap tiga orang itu secara bergantian Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian datang ke mantanyanya? Menjawab pertanyaan Tiong Kou Nyo pemuda ini bernama Song Bun Chun Dia adalah putera tunggal Bulim Toa Lo Song Cheng San sedangkan gadis ini bernama Hui Fe I Chin Dia adalah puteri kesayangan Hui Yang Tai Hiap Hui Kian Sai kata laki-laki Si Ye U itu Metu, Tiong Kou Nyo berkilauan mendengar keterangan tersebut Ternyata orang yang mempunyai asal-usul lumayan Kalau dibandingkan dengan hempartai besar dunia Bulim terhitung apa kalian ini? Kalau memang ada kemampuan mengapa tidak lepaskan Kong Chumu dan mencoba mengadu ilmu sejati Kalau sampai Kong Chumu kalah, matip pun tidak akan mengerulkan kening sekejap Sahut Song Bun Chun tanteng apakah kau tidak senang diperlakukan demikian? Tanya Tiong Kou Nyo dengan nada datar Tentu saja Kong Chumu tidak senang Sahut Song Bun Chun Tadinya aku berniat melepaskan kalian begitu saja Tapi karena kau tidak senang, maka aku ingin membuat matamu terbuka lebih lebar, katanya Matanya mengerling sekilas Ye U Kim Piao, lepaskan mereka perintahnya Chiyok Chiu Lan mengeluarkan seruan terkejut Dia adalah Cheng Shat Chiu, pembunuh bayaran bertangan ringan Ye U Kim Piao, katanya Apakah dia sangat terkenal? Tanya Ye U Kim Piao, di daerah Kang Lem namanya sangat terkenal Lemhu andalanya adalah Chesal Chiang, Teva Pat Hai, Aumau Itu adalah sejemsilmu dan golongan susat di daerah perbatasan Menurut cerita yang tersebar, siapapun yang terkenal racun tersebut Dalam waktu setengah hon tubuhnya akan menghijau dan tidak tertolong lagi Ratat Ye U Kim Piao, mencetaskan Sementara mereka bercakap-cakap laki-laki Chiy Ye U sudah mebebaskan lalan darah ketiga orang tersebut Bagaimana kau akan membuat metu kami terbuka? Tanya Song Bun Chun Ayahmu sejak 20 tahun yang lalu sudah terkenal sebagai Bulim It Kiam Ilmu pedangnya menggetarkan dunia Kang Owa Aku yakin kau tentunya sudah mewarisi cukup banyak Biarlah kita bertanding ilmu pedang saja, kata Tiong Kou Niu Bulim It Kiam, nama besar yang diberikan kepada ayahku Tapi sejak semula ayah sudah mengatakan bahwa beliau tidak sanggup menerimanya Chai He juga tak pernah mengatakan bahwa ilmu pedang keluarga kami amat tinggi Tetapi Chai He memang sejak kecil sudah berlatih ilmu pedang Kalau Kou Niu memang ingin memberi pelayaran, baiklah kita bertanding dengan ilmu pedang Sahut Song Bun Chun tenang Yok Sao Chun menganggukan kepala dengan diam-diam Ucapan Song Bun Chun itu bagus sekali sama sekali tidak menyombongkan nama besar ayahnya Baik sekali, kata Tiong Kou Niu Hamba di sini, sahut salah seorang gadis yang berusia muda sekali Coba kau terima beberapa jurus ilmu pedang Song Sao yaitu, perintah Tiong Kou Niu Hamba menerima perintah, sahut Chun Hong Dia mengeluarkan sebatang pedang pendek dari selipan ikat pinggangnya Dengan langkah gemulai dia maju ke depan Song Bun Chun marah sekali Kou Niu mementahkan seorang pelayan Cih Meladam Chai He Apakah memang Kou Niu tidak memandang sebelah mata pada Kong Chumu ini bentaknya? Kalau kau sanggup mengalahkannya, aku tentu akan turun tangan sendiri, sahut Tiong Kou Niu ketus Chun Hong mendekati Uung jembatan dengan langkah tenang mukanya yang berbentuk kuaci itu sangat manis Apalagi usianya masih muda sekali, mungkin tidak lebih dan enam bejas tahun tampangnya sangat menawan Tapi karena Song Bun Chun tadi memanggilnya sebagai pelayan cilik, wajahnya berubah cemberut Apakah pelayan bukan manusia? Yang kita pertarungkan adalah pedang bukan derajat diri kita dalam bertarung, yang kuat menang, yang kalah ditindas, itu sudah merupakan hukum alam Kalau kau sanggup mengalahkan aku nanti baru bicara besar toh belum terlambat, katanya Lidah pelayan cilik itu tajam sekali sama sekali tidak memaafkan kata-kata Song Bun Chun yang dianggapnya menyakitkan itu Anak muda itu sampai terbungkam dibuatnya Siow Cui segera maju ke depan dengan dada ditegakkan Iyau saw ya, biar budak menerima beberapa jurus darinya Song Bun Chun menganggukkan kepalanya Baik, sahutnya Siow Cui mengeluarkan pedang pendek dan selipan pinggangnya dia maju lagi satu langkah dan tersenyum kepada Chun Hong Bagaimana kalau kita yang mencoba kepandayan tanyanya? Kau ingin bergebrak denganku? Suara Chun Hong terdengar dingin Apakah aku tidak pantas bergebrak dengan mutanyanya Siow Cui? Chun Hong tersenyum tipis Tentu saja boleh, sahutnya Bagus kalau begitu kita ke tempat yang lebih luas, ajak Siow Cui Tidak perlu Untuk benanding ilmu pedang, para Ko Chiu hanya memerlukan tempat untuk berpijak Meskipun hanya sepetakin sudah cukup Aku tentu saja belum dapat disebut Ko Chiu Namun jembatan itu rasanya sudah cukup besar Kita bertanding di atas jembatan itu saja Kata Chun Hong angkuh Siow Cui tentu saja tidak mau kalah gertak Kalau kau memang mau bertanding di atas jembatan, ayolah Kau pikir aku takuf bentaknya Mengadu ilmu pedang harus menggunakan kepandayan sejati Bukan dengan mulut besar sudah dapat mengalahkan lawan, sahut Chun Hong Dada Siow Cui serasa akan meledak karena mendengkol Bagus Kau sudah boleh melancarkan serangan, katanya Chun Hong mengangkat pedang pedangnya ke atas Kalian adalah tamu aku sepatutnya mengalah Kau mulailah lebih dulu, sahutnya Siow Cui benci sekali melihat lagaknya yang konyol Rasanya ingin dalam sekali tusuk ia menyerang agar budak itu mati saja Kalau demikian keinginan Renui aku tidak sungkan lagi Dengan gerakan kilat, pedang pendeknya menghunjam ke depan Jurus ini sangat lihai Apalagi dia sudah mefatih sampai matang tentu saja tidak dapat dianggap ringan Sementara itu, Sengbun Chun dan Hui Fei Chin sudah mundur beberapa langkah Dan memperhatikan jalannya penarungan dengan seksama Hui Fei Chin Melihat Siow Cui membuka permulaan yang bagus sekali Diam-diam dia menganggukan kepalanya Chun Hong sendiri Tadinya dipentahkan untuk melawan Sengbun Chun Sekarang digantikan oleh seorang budak Tentu saja dia tidak memandang sebelah matchup bagus sekali Katanya dingin pedang di tangannya juga dipular dengan cepat Sinarnya sepeni pelangi yang indah dengan keyakinan penuh dia menyambut serangan Siow Cui dengan kekerasan terang Terdengar suara benturan yang nyang pedang di tangan mereka sama-sama tof getar Keduanya mundur satu langkah Tubuh Chun Hong berputar dengan panik pedang pendek di tangannya ditarik kembali dengan segera Siow Cui juga menekuk pinggangnya dengan gaya yang manis Pedang pendeknya juga segera ditarik kembali tubuhnya berdiri dengan tegak pergelangan tangannya diputar dan sekaligus dikeluarkannya tiga jurus berturut-turut Chun Hong terperanjat melihat serangan itu Dia mengelit dengan kebuakan tubuhnya bergeser ke kin dan kanan langkah kakinya mundur terus Sengbun Chun mendengus dingin Dengan kepandaian cakara yang begitu berani-beranian ingin bertanding dengan Kong Chul katanya ketus Sementara itu, Chun Hong kembali mundur satu langkah Siow Cui sama sekali tidak membenya kesempatan Kalau kau mundur lagi maka lembatan ini tentu tidak cukup untuk kita mengadu kepandaian, sindirnya Wajah Chun Hong merah padam dia menjadi nekat Pedangnya digerakkan dengan ngaya memutar, kakinya maju dua langkah Dia menenang Siow Cui tanpa memperdulikan serangan gadis itu, tubuhnya miring ke samping gerakannya tiba-tiba berubah Tangannya bergerak dengan gaya yang aneh tidak sepseti sedang mengadu Ilmu dengan pedang, taplah dengan tangan kosong Siow Cui merasa matanya berkunang-kunang Dia tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan pedang pendeknya Chun Hong yang merasa di atas angin makin bersemangat Dengan cepat ia menusuk ke depan Siow Cui tidak tahu harus berbuat spa Pedang pendeknya diangkat ke atas untuk diadukan dengan pedang Chun Hong Ternyata dia sudah termakan siasat budak cilik itu, karena memang itulah yang diharapkan oleh Chun Hong Pergelangan tangannya memutar dengan cepat pedang pendek Siow Cui seakan dililit oleh gulungan angin kencang Terang, pedang pendek Siow Cui terdepas dari tangan dan melayang di udara Chun Hong Bundur dua langkah bibirnya mengembangkan senyuman mengejek Kau bukan tandinganku lebih baik suruh saja majikanmu menghadapi Kui katanya Siow Cui hampir menangis mendengar ejekan itu dia tidak memunggut kembali pedang pendeknya yang terjatuh di tanah Dengan tangan kosong dia menyerbu ke arah Chun Hong Biarlah aku mengadu jiwa dengan Rui teriaknya Hui Fe Icin segera maju menjegahnya Siow Cui, kembali bentaknya Siow Cia aku belum kalah sahut gadis itu kesal Pedang bu saja sudah terlepas dari tangan Masih tidak mau mengaku kalah sindir Chun Hong sambil mencidirkan bibirnya Siow Cui masih mau menyahut Tapi Hui Fe Icin mengibaskan tangannya Tidak usah berkata apa-apa lagi kembalilah Siow Cui menengus satu kali kepada Chun Hong Dia terpaksa mundur ke samping Hui Fe Icin Matu gadis itu sedang memandang Song Bun Chun Tiow kau biar aku yang menghadapinya Tiow Rnoi harus berhati-hati ilmu pedang budak ilu biasa-biasa saja Tapi geifkan langannya sangat aneh Kata Song Bun Chun Hui Fe Icin mengembangkan senyuman lebar Karena itulah aku ingin menghadapinya Sahutnya Dia maju ke depan beberapa langkah Chun Hong, kau juga balik teriak Tiong Kou Niu Chun Hong tampak terpana Tiong Kou Niu budak Tiong Kou Niu tidak membiarkan dia membantah lebih lanjut Kau sudah memenangkan satu kali pertandingan sekarang mereka mengganti orang lain Kita juga harus mengganti orang, katanya Chun Hong tidak berani membantah lagi setelah mengucapkan sepatah kata baik dengan langkah lebar Dia kembali ke sisi nonanya Syahokah sambut beberapa jurus dan Hui Toa Syo Chia Ujar Tiong Kou Niu Gadis yang berdiri di sebelah kanannya segera menyaut Budak terima perintah dia melangkah ke depan Hui Fe Icin Cadar di muka Hui Fe Icin bergerak-gerak dia menunggu sampai Syahok berada di hadapannya Apakah kita juga bertanding dengan pedang tanyanya lembut? Budak menerima perintah Tiong Kou Niu mau untuk melayam Syo Chia tentu saja bertanding dengan pedang Sahut Syahokah Bagus sekali kita juga tidak perlu sungkan lagi Keluarkanlah senia tamu, kata Hui Fe Icin Syahokah mengeluarkan sebatang pedang pendek dari selipan pinggangnya Pedangnya itu persis seperti yang digunakan Chun Hong tadi dia berdiri menanti Pedang yang dibawa oleh Hui Fe Icin malam ini bukan pedang Chen Kukiam yang terkenal di dunia Kangow itu tangannya diangkat ke atas Kering Terdengar suara yang nyaring pedang itu terbuat dari bahan bajap putih dengan sebuah rantai panjang menjuntai di bagian ujungnya bayangan Hui Fe Icin yang memesona terpantul di aliran air Apalagi dengan pedang yang berkilauan makin indah dipandang mata sekali Lihat saja, orang akan tahu bahwa yang ada di tangannya adalah sebilah pedang pusaka Hui Fe Icin mendungakan wajahnya pedangnya telah tergenggam di tangan Kau boleh mulai sekarang, katanya Dia benar-benar pantas menjadi putri kesayangan Hui Yang Tai Hiap sikapnya anggun dan menawan Tidak Budak menerima perintah majikan berarti mewakili Tiongkou Nyo sebagai seorang tamu yang harus dihormati Maka Syochia yang harus mulai dulu, sahut syaho Nada bicaranya sangat ramah, karena dia melihat Hui Fe Icin juga begitu ramah terhadapnya sekarang gadis itu sedang tersenyum manis Kalau demikian, aku juga tidak perlu sungkan lagi, kata Hui Fe Icin Pedangnya diputar, kilauan sinar putih menebar di sekelilam Kaui Fe Icin maju beberapa tindak dan menusuk ke arah syaho serangannya ini hanya percobaan saja Dia hanya ingin menyelidiki dahulu permainan pelayan itu Ternyata syaho tenang-tenang saja tubuhnya berkelit ke kiri Dan lengan bajunya yang lebar tiba-tiba dikeluarkan lagi Sebatang pedang pendek pedang tersebut dibagi di kedua belah tangannya dengan gerakan yang sangat cepat Menyambut serangan Hui Fe Icin Terang-terang, dia tidak berhenti sampai di situ saja pedang di tangan kirinya ditarik kembali Sedangkan yang ada di tangan kanan menusuk dari bawah Hui Fe Icin terkejut sekali Dia tidak menyangka pelayan itu begitu lihai Benar apa yang dikatakan orang di bawah pimpinan seorang panglima besar tidak ada prajurit yang lemah Seorang pelayan saja sudah memiliki kepandayan begitu tinggi Apalagi Tiongko Unyo itu, pikirnya dalam hati sekarang dia lebih waspada Gerakannya lebih dipercimbangkan dia mundur dua langkah menghadapi tusukan pedang syaho Namun sekali lagi dia terkejut baru saja pedang di tangan kanannya berhasil dihendari Pedang pendek di tangan kiri gadis itu sudah menyambarnya Hui Fe Icin sampai mandi kengat menjaga diri dan serangan yang tiba-liba datangnya itu Serangan itu berbahaya sekali Hui Fe Icin mengangkat pedangnya dan menangkis Berpijarlah bunga-bunga api yang menyilaukan mata Sengbun Cun Siao Cui serta Yok Sao Cun dan Ciok Ciu Lan menonton pertandingan itu dengan hati tegang mereka Belum tahu siapa yang akan menang atau kalah Sebetulnya dalam hal tenaga dalam, keduanya tampak seimbang Tapi dalam hal kecepatan gerakan, Hui Fe Icin mungkin masih kalah sedikit dengan gadis pelayan itu Perlahan-lahan dia mulai terdesak dan mundur terus tiba-tiba pedang Siaho menyambar Hui Fe Icin dengan cepatnya mengelak, pedangnya menyambar dan mengurung Siaho tak diakalah cepat Karena sepasang pedang pendek pelayan itu telah disilangkan dan diadukan dengan pedangnya Untuk sesaat Hui Fe Icin kehilangan keseimbangan tangannya terasa kesemutan dan kering Pedangnya terlepas dan tangan Siaho meloncat mundur beberapa langkah Hui Toa Syochia terima kasih atas pelajaranmu hari ini katanyalah mengambil pedang Hui Fe Icin yang terjatuh di tanah dan disodorkannya kepada gadis itu Hui Toa Syochia terimalah kembali pedangmu ini Lanjutnya Hati Hui Fe Icin masih berderbar-derbar, tapi wajahnya tenang sekali Terima kasih kembali di bawah pimpinan seorang panglima besar Memang tidak ada prajurit yang lemah Aku kalah dengan puas pertandingan ini telah membuat mataku terbuka Sahutnya Diterimanya pedang yang disodorkan itu Siaho membungkukan badannya dengan hormat Hui Toa Syochia memandang budak terlalu tinggi Dia segera mengundurkan diri ke samping Tiongko Nyo Chiu Chiu Lan menoleh kepada Yok Sao Chun di tempat persembunyiannya Yok Siang Kong, apakah kau juga melihatnya? Apa yang kau maksudkan dengan juga melihat tanya Yok Sao Chun dari mana datangnya mereka itu? Mengapa aku tidak pernah mendengar ibu menceritakan tentang komplotan yang mempunyai kepandaian demikian hebat? Yang pertama memakai sebatang pedang pendek, yang kedua menggunakan sepasang pedang Entah yang dua lagi mempunyai keistimewaan apa sahut Yok Sao Chun sambil menggelengkan kepalanya Sengbun Chun yang menyaksikan dengan matu kepala sendiri Bagaimana Hui Feichin mengalami kekalahan di bawah sepasang pedang pendek Siaho tentu saja terkejut sekali Tapi dia tidak mau menampilkan perasaan tersebut di depan Dan lawan dia segera mengembangkan senyuman lebar Piao Moai kalah atau menang dalam suatu pertandingan adalah hal yang lumrah sekarang Tentunya giliran Kong Chu, katanya Dia melangkah dengan lebar kehadapan rombongan lawan Tiong Kowen Tho, apakah kau akan turun ke Arna atau mengutus pelayanmu? Yang lain tanya Sengbun Chun Tangan Kim Tiong Kowen Tho melambal ke arah pelayannya Chiu Suang giliranmu perintahnya dengan nada dingin Chiu Suang adalah gadis yang berdiri di ujung sebelah kanan Dan dia juga yang membawakan kurungan berisi harpa tadi Dia segera mengiakan tapi baru saja kakinya melangkah beberapa tindak Tiba-tiba dia berhenti dia berdiri terpaku di tempatnya beberapa saat Sengbun Chun tahu Bahwa Tiong Kowen Tho sedang mengisikinya dengan ilmu Cho An Im Jut Bit Yaitu semacam ilmu yang berbicara tanpa mengeluarkan suara Dan hanya tertuju pada orang tertentu Sesaat kemudian terlihat dia melangkah lagi sampal kebadapan Sengbun Chun Apakah Kowen Tho yang akan bertanding dengan Kongo Wutanya Sengbun Chun tenang? Alis Chiu Suang sangat indah bibirnya mungit Membuat orang yang melihatnya terpesona Namun sesuai namanya Chiu Suang berarti kesejukan di musim gugur Wajahnya juga sangat dingin Apakah masih perlu disangsikan? Tangannya menghunus sepasang pedang panjang dan balik punggungnya Bagus sekali kata Sengbun Chun merenuhi silahkan Kowenomulai Chiu Suang melintnya sekilas Tiong Kowenyo sudah berpesan Chiu An Rumah harus mengalah terhadap tamunya tapi titik Tapi apa tanya Sengbun Chun? Emu pedang Tian Hua San Cheng sangat terkenal Pertandingan kita kali ini juga menggunakan pedang Apakah ada batasnya? Sengbun Chun terpana Apa maksud Kowenyo? Tanyanya tidak mengerti Chiu An Rumah selalu mengikuti permintaan tamunya Kau boleh kemukakan sendiri Kira-kira dalam berapa jurus kau sanggup mengalahkan aku Maka kita menggunakan berapa jurus yang kau inginkan itu sebagai batas kalah Atau unggul kata Chiu Suang Ucapan itu sangat sombong juga sangat cerdik Sengbun Chun sejak kecil belajar ilmu pedang Meskipun ia belum mencapai kesempurnaan Tapi sebagian besar ilmu pedang Song Cheng San telah diwansi olehnya Walaupun jago kelas 1 di Bulim saat ini sangat banyak Namun mereka belum tentu dapat mengalahkan Songbun Chun dengan mudah Sekarang seorang gadis yang masih bau kencur malah menanyakan berapa jurus yang dia sanggup mengalahkannya Bukankah ini berarti tidak memandang sebelah matel, Tian Hua San Cheng? Wajah Songbun Chun agak berubah mendengar perkataan Chiu Suang Silahkan kau unggul yang kemukakan sendiri Sahutnya datar Tidak berapa jurus yang akan kau perlukan untuk mengalahkan aku Toh aku tidak tahu kalau yang kuajukan terlalu sedikit Belum tentu kau dapat mengalahkan aku dalam jumlah tersebut Kalau aku mengatakan terlalu banyak sama saja Artinya aku memandang rendah Tian Hua San Cheng untuk menghadapi seorang budak saja Masa kau perlu menggunakan jurus sebanyak itu noleh Karena itu, aku jadi serba salah karena hal ini menyangkut nama Bang Tian Hua San Cheng Maka lebih baik kau yang menentukan sendiri kata Chiu Suang Dalam hati Songbun Chun marah sekali Tetapi karena pihaknya telah dua kali mengalami kekalahan Maka dia berpikir kembali Sebetulnya dia ingin mengajukan 10 jurus Namun rasanya kurang tepat kalau dalam 10 jurus dia tidak dapat mengalahkan pelayan itu Bukankah DM sendiri harus mengaku kalah? Tetapi kalau dia mengajukan terlalu banyak Sebagai Sao Cheng Chu dari Tian Hua San Cheng Untuk menghadapi seorang gadis cilik saja Memerlukan jurus sebanyak itu Bukankah memalukan? Untuk sesaat Songbun Chun kemenggungan Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab Chiu Suang tidak memetarkan berpikir lama-lama Bagaimana? Apakah kau tidak mempunyai keyakinan untuk mengalahkan aku satu sindirnya tajam? Songbun Chun panas sekali mendengar pernyataannya Sungguh budak yang memiliki lidah tajam Kong Chu sedang mempertimbangkan apalagi untuk mengambil nyawamu Rasanya tiga jurus sudah cukup Tapi untuk mengalahkanmu tanpa terluka Mungkin 20 jurus adalah keputusannya 20 jurus memang tepat dengan ilmu pedang pemenggalan Tian San Yei Su yang hebat Dan belum pernah ada orang yang sanggup memecahkannya Dia mengatakan 20 jurus untuk melawan seorang budak cilik berusia belasan Sebetulnya dia juga sudah dalam keadaan terpaksa Jiwa seorang budak sama sekali tidak berharga Apalagi dalam mengadu ilmu pedang memang tidak bermata Kalau memang terpaksa Silahkan bunuh aku tidak usah berpikir panjang Tetapi aku ingin penjelasan Sebetulnya berapa jurus yang Song Kong Chu inginkan Tiga atau dua puluh tanya Chiu Su Wang Pedang Kong Chu ini tidak pernah membunuh orang yang tidak melakukan kejahatan besar Kita bertanding dua puluh jurus saja Sahut Song Bun Chun Hui Fei Chin diam diam berpikir Tiawoko mendapat didikan langsung dari taman Malam ini penampilannya sungguh tenang Jawabannya juga tepat Sungguh jauh berbeda dengan biasa Dia menatap pemuda itu sejenak Chiu Chiu Lan menjauhi lengan baju Yook Sao Chun Budak yang bernama Chiu Su Wang itu memaksa Song Bun Chun Mengatakan berapa jurus yang diperlukan untuk mengalahkannya Aku yakin pasti dia mempunyai rencana tertentu katanya Apa salahnya tanya Yook Sao Chun Di mana salahnya Aku juga tidak tahu pokoknya ada sesuatu yang tidak beres Sahut Chiu Chiu Lan Sementara itu, terdengar sahutan dari Chiu Su Wang Baiklah Dua puluh jurus Sekarang kau sudah boleh mulai menyerang Kou Nyo harap berhati-hati Kong Chu mulai menyerang dalam waktu sekejap Mimik wajahnya berubah menjadi serius Tangan yang menggembam pedang Terangkat perlahan-lahan sepasang matanya Menyorotkan sinar yang tajam menatap lurus ke arah pedangnya Chiu Su Wang yang berdiri di hadapannya juga Sudah melihat wajah Song Bun Chun yang demikian tenang Tiba-tiba timbul perasaan hormat dalam hatinya Tepat pada saat itu Song Bun Chun mulai menyerang Gerakannya sangat lambat Namun kelambatan itu hanya pembukaan saja Sampai di tengah jalan Pedang itu meluncur dengan cepat Begitu cepatnya sehingga seperti kilat yang menyambar Sasarannya adalah bahu Kin Chiu Su Wang Matu gadis itu memang sejak tadi sudah terpaku pada pedang Song Bun Chun yang bergerak lambat Penampilannya sangat tenang Begitu pedang itu meluncur sampai di tengah jalan Tubuhnya juga mencelat dengan mudah Dia berhasil menghindarkan diri Song Bun Chun terkejut Sejak tadi dia sudah memperhatikan Bagaimana Xiao Chui dan Hui Fei Chin dikalahkan Maka dan itu Dia memilih jurus yang satu ini Sebagai pembukaan siapa Sangka gadis cilik itu dapat berkelit dengan mudah Bahkan perubahan jurus tersebut Belum sempat dikeluarkannya sama sekali Bagus teranpa sadar mulutnya Berseru serangannya kali ini tetap secepat tadi Tapi jurus yang digunakannya sangat berlainan Dia mengangkat sebelah kakinya ke belakang Dan seperti orang yang sedang bermain Sekisal Jumai Uncur menyerang Chiu Su Wang Tubuhnya memutar beberapa kali Namun tikaman pedangnya tetap menuju ke depan Dia sekaligus mengerahkan tiga jurus ampuhnya Chiu Su Wang sempat terperaniat Namun ilmunya memang hebat Dapat dipastikan orang yang melatih mereka luar biasa Ketenangannya mengagumkan Meskipun serangan Song Bun Chun sangat berbahaya Tapi dia menghadapinya tanpa panik sedikit pun Sekali kakinya dihentakan Tubuhnya melayang ke atas tembok embatan Dengan alas jembatan itu Dia menutui sekali lagi dan melayang melewati kepala Song Bun Chun Kemudian secepat kilat tubuhnya memutar Dan menikam pemuda itu dari belakang dari pihak penyerang Song Bun Chun menjadi pihak yang diserang Untung saja reaksinya cepat Dia membahkan tubuh dan menangkis sepasang pedang gadis itu Terangi Song Bun Chun mencelat ke atas dan turun dengan tenang Dia mengira paling tidak gadis itu akan terpental oleh pantulan tenaga benturan pedang tadi Tapi sekali lagi dia terkejut Gadis itu bersalto di udara dan melayang turun dengan gaya yang indah Satu hal lagi yang menciutkan hati Song Bun Chun Dia mendapat kenyataan bahwa ilmu yang digunakan gadis itu Seakan memang sengaja diciptakan untuk mengimbangi kepandayan yang dimilikinya Meskipun tidak menyerang dengan jurus apapun Gadis itu segera mengetahui Kero untuk menandinginya Song Bun Chun berteriak lantang Dia memutar pedangnya dengan cepat Pertandingan berlangsung semakin seru dan menegangkan Yang satu menyerang, sedangkan yang lainnya mempertahankan diri Wajah Ciu Suang mulai merah padam Keringatnya mulai mengucur Tapi dia bertahan mati-matian lemunya sangat mengagumkan Meskipun dia seperti sudah kewalahan Tapi ilu hanya karena dia kalah tenaga saja dengan Song Bun Chun Sedang ran serangan pemuda itu sendiri Berhasil dilakan dengan manis Tiba-tiba Ciu Suang melayang mundur sejauh lima tindak Wajahnya penuh keringat Nafasnya tersengal-sengal namun bibirnya tersenyum Sudah lewat 20 jurus Apakah kau masih belum mau berhenti? Tanyanya dingin Song Bun Chun menarik pedangnya kembali Wajahnya muram Kepalanya mengangguk-angguk Ternyata sudah 20 jurus lebih Kong Cu mengaku kalah Sahutnya sendu Ciu Suang menatapnya beberapa saat Dia tidak mengucapkan sepatah Katapun wajahnya tiba-tiba berubah Dengan langkah lebar Dia segera kembali ke sisi Tiong Kou Niu Seng Bun Chun menjura Dalam-dalam malam ini kami mengaku kalah Selamat tinggal, katanya Dia menoleh kepada Hui Pei Chin Piao Mueng Men Kita pergi dia segera melangkah Seng Kong Cu berhenti sebentar Terdengar seruan Tiong Kou Niu Seng Bun Chun berhenti melangkah Dia membalikan tubuhnya Apakah Tiong Kou Niu bermaksud menahan kami Tanyanya Tiong Kou Niu bangkit Dan tempat duduknya bibirnya Menyunggingkan senyum datar Aku tadi sudah mengatakan bahwa Sama sekali tidak ada maksud Menahan kalian di sini Tetapi ada satu persoalan Yang aku harap kalian mau duduk bersama Agar kita dapat membicarakannya Dan tempat persembunyiannya Yook Sao Chun melihat rombongan kawannya Mengalami kekalahan tiga kali berturut-turut Tiong Kou Niu Mari kita keluar Chai Ha ingin menemui manusia Si Ye U untuk meminta obat pemunah Katanya dia segera berdiri Tiong Kiu Lan sedang melamun dia Terkejut melihat Yook Sao Chun Yang bermaksud mengunjukkan diri Dia segera menarik tangannya Untuk apa kau keluar tanyanya Song Heng belum tahu bahwa Manusia Si Ye U yang membawanya ke Men Adalah orang yang menitipkan surat beracun Kepada Chai Ha Mumpung Song Heng masih ada di sini Chai Ha akan melucu cedoknya Dan meminta obat pemunah racun Tunggu dulu aku tengat sesuatu hal Kata Chok Chiu Lan Hat apa tanya Yook Sao Chun Aku sedang berpikir Tiong Kou Niu mengajak keempat pelayannya Tinggal di sini Kemungkinan besar demi Tian Hua San Cheng Song Toya Chiu sudah lama mendapat sebutan Bulim Et Kiam Lu yang mereka pelayan Semuanya khusus untuk menandingi ilmu Song Lo Ya Chiu Apa yang kau katakan memang tidak salah Sahut Yook Sao Chun Tetapi, karena nama Song Lo Ya Chiu sudah lama Menggetarkan dunia Kang Ou Mereka tidak berani menghadapinya langsung Oleh karena itu, mencan jalan lain Misalnya memperalat engkau membawakan surat beracun itu kepadanya Tidak salah Ofeh karena itu Aku rasa obat pemunah itu tidak ada di tangan manusia Xie U Kata Chok Chiu Lan Kalau begitu di tangan siapa tanya Yook Sao Chun Manusia Xie U itu juga menjalankan perintah saja Maksudmu, obat pemunah itu ada di tangan Tiong Kou Nio Tanya Yook Sao Chun terperanjat Chiyok Chiu Lan tertawa lebar Akhirnya kau berpikir juga Sahutnya Kalau demikian, kita temui Tiong Kou Nio Dan minta obat penawar danya Kata Yook Sao Chun Untuk mendapatkan obat penawar itu Harus menguasai Tiong Kou Nio dulu Tapi keempat pelayannya tidak mudah dihadapi Ah ada sebuah akal Apakah kau menemukan jalan yang baik Tahya Yook Sao Chun Akal ini sangat berbahaya Tapi tidak ada salahnya Kalau kita coba dekatkan telingamu Kata Chok Chiu Lan Yook Sao Chun menempelkan telinganya Ke bibir Chok Chiu Lan Gadis itu segera Menguraikan akal yang terpikir oleh Nyata Yook Sao Chun Menganggukan kepalanya beberapa kali Baiklah kita jalankan rencana ini Sahutnya Sementara itu Sengbun Chun yang mendengar perkataan Tiong Kou Nio Segera menolakkan wajahnya ke arah Wifei Chin Tiawomo Bagaimana pendapatmu tanyanya Kita toh sudah datang ke men Apalagi sudah mengalami kekalahan Tiga kali berturut-turut Orang meminta kita duduk bersama Apakah kita enak hati menolaknya Biar kita dengarkan apa yang ingin dibicarakan nanti Sahut Wifei Chin Apa yang dikatakan Tiawomo benar juga Mari kita ke sana Baru saja perkataannya selesai Terdengar suara panggilan yang lantang Seng Heng Tunggu sebentar Sengbun Chun merasa suara itu tidak asing Di pelinganya dia segera menoleh terlihat dua bayangan melesat dan balik batu besar yang terhalang oleh pohon-pohon rimbun Mereka adalah Yook Sao Chun dan Chiyok Chiyulan Mereka tidak melintasi jembatan Sebetulnya dari balik batu besar itu harus melintasi jembatan lebih dekat dengan tempat Sengbun Chun Tapi mereka mengambil jayan memutar Hui Fei Chin merasa hatmiah bergetar aneh melihat kemunculan Yook Sao Chun yang bersama Chiyok Chiyulan Apakah Yook Heng berniat menyatakan sesuatu kepada Chai Hai Tanya Sengbun Chun yang agak terpana melihat kehadiran kedua orang itu Yook Sao Chun mengembangkan senyuman Chai Hai juga ingin meminta pelajaran dari Tiongkong Niu Kebetulan kekurangan dua saksi karena So Heng dan Hui Sio Chia ada di sini Maka meminta kalian berdua menjadi saksinya saja dia mengedipkan matuk kepada pemuda itu Sengbun Chun tidak mengerti apa maksudnya Namun dia dapat menduga bahwa Yook Sao Chun mempunyai alasan sendiri Baiklah entah bagaimana kami harus bersaksi tanyanya So Heng tunggu sebentar Biar Chai Hai rundingkan syaratnya dengan Tiongkong Niu Kata Yook Sao Chun matanya segera mengalih kepada gadis itulah Mengangkat tangannya dan menjura dalam-dalam Selamat bekumpah kembali Semalam Tiongkong Niu mengutus orang membawa Chai Hai pulang ke rumah Huto Aniu Chai Hai masih belum sempat mengucapkan terima Kasih biar Chai Hai mengatakannya sekarang Yook Sao Chun, aku hanya memandang wajah Hang Locian Pua Maka menyucuh orang mengantar yang kau pulang Tidak disangka, siang ini kau mengajak mereka memenksa rumah ini Dan sekarang kembali lagi untuk membiarkan dirimu tertangkap Kata Tiongkong Niu dingin Yook Sao Chun tertawa lebar Tiongkong Niu, aku ingin menjelaskan satu hal Chai Hai dengan Hang Locian Pua Yang kau katakan sama sekali tidak ada hubungan Apa-apa kau mengatakan kedatangan Chai Hai malam ini Agar diri sendiri tertangkap sungguh tidak sedap didengar Sedangkan kedatangan Chai Hai dengan memanjat tembok malam ini Adalah untuk mencansi seseorang, sahutnya Siapa yang kau kan tanya Tiongkong Niu datar Yook Sao Chun menunjuk ke arah laki-laki yang berdiri di samping jembatan Ye U Heng itulah yang ingin Chai Hai ternui Dialah laki-laki yang menitipkan surat agar disampaikan kepada Song Lo Ya Chu Akibatnya Chai Hai jadi kambing hitam titik Sung Bun Chun mendengar Yook Sao Chun mengatakan bahwa Yang menitipkan surat adalah laki-laki yang membawa mereka tadi Segera menghunus pedangnya rupanya engkau yang mencelaka layahku bentaknya Sambil menyerbu ke arahnya Yook Sao Chun cepat-cepat menarik tangannya So Heng, kau adalah saksi Chai Hai maka kau harus menunggu sampai perkataan Chai Hai selesai Sekali lagi dia mengedipkan Matthew kepada anak muda tersebut Hui Fe I Chin juga sempat melihat isyarat Matthew yang dibengkan Yook Sao Chun Barusan dia membantu membujuk Piao Konya Piao Konya, biarkan Yook Singkong menyelesaikan ucapannya Nanti masih ada waktu untuk menanyakan orang itu, katanya Sung Bun Chun terpaksa menahan kemarahannya dia berdiri tanpa berkata apa-apa Tagi sementara itu, Yook Sao Chun menoleh kembali kepada gadis Tiong Oleh karena itu, tadinya Tuflan kedatangan Chai Hai malam ini adalah untuk meminta obat penawar dari Yook Kirm Piao Namun setelah direnungkan sekali lagi, tampaknya Yook Heng ini juga hanya menajankan perintah dolar Aja dia belum tentu memiliki obat pemunah itu Maka, titik Dia sengaja menghentikan ucapannya, Tiong Kow Nima mendengus sekali Maka kau mencari aku bukan sahutnya Yook Sao Chun tersenyum manis Tebakan Tiong Kow Nio sungguh tepat Maksud Chai Hai memang demikian Apakah kau tidak menganggap dirimu sedang mencari kesusahan sendiri? Tanya Tiong Kow Nio Sinis Mungkin juga tapi pada akhir pertandingan baru dapat terbukti benar atau tidak? Sahut Yook Sao Chun sambil tertawa dengan gaya santai Dengan care apa kau ingin bertanding? Tanya Tiong Kow Nio Seperti dalam perjudian setengah angka pun dihitung Maka dan itu, Chai Hai mengharapkan sebuah pertandingan yang adil dengan Kow Nio Sahutnya Setengah angka pun dihitung Tiong Kow Nio tertawa dingin Kau ingin bergebrak dengan aku Apakah Tiong Kow Nio tidak berani bertaruh dengan Chai Hai? Kalau kau ingin bergebrak dengan aku Kau harus mengalahkan dulu pelayanku baru pantas menghadapi aku Katanya dingin Hal ini Chai Hai sudah tahu silahkan Kow Nio pilih salah seorang pelayan Kow Nio Chai Hai akan menemani dengan senang hati Sahut Yook Sao Chun tenang Tiong Kow Nio menolahkan kepalanya ke arah empat pelayan itu Teng Suat, kau hadapi dia beberapa jurus, penahtahnya Teng Suat segera maju dan mengiakan Yook Sao Chun tersenyum ramah Teng Suat Kow Nio, silahkan keluarkan pedangmu, katanya Teng Suat mengeluarkan sepasang pedang dari balik punggungnya Mana pedangmu tanyanya Tangan Yook Sao Chun disentakan Kering pedang lenturnya telah digenggam dalam tangan Teng Suat Kow Nio, hati-hati seru Yook Sao Chun secepat kilat pedangnya telah men Adi tegak lurus dihunjam ke depan Dia mengarah ke pergelangan tangan nona itu Dalam keadaan panik, Teng Suat mencelat mundur pedang Yook Sao Chun tetap mendesaknya tempat berdiri Teng Suat kebetulan sangat dekat dengan Ciok Ciulan gadis itu Sejak tadi sudah menyiapkan sejumlah batu kecil di tangan Dengan diam-diam dia menyentil batu-batu itu Perlu diketahui, bagaimanapun Ciok Ciulan adalah putri kesayangan Behwa Popo Perempuan itu sangat terkenal dengan ilmu Tian Li San Hua Bida dari menyebar bunga, dia dapat menimpukan 18 macam senjata rahasia Sekaligus sedangkan Ciok Cinlan sejak kecil dididik olehnya Meskipun kepandayanya belum setinggi Behwa Popo Tapi paling tidak, dia juga dapat menimpukan 9 macam senjata rahasia Pada saat yang bersamaan lagi pula Timpukannya itu selalu tepat disasaran dengan demikian Teng Suat sama sekali tidak menyadar adanya penyerang gelap Begitu salah satu jalan darah terkena salah satu batu kecil yang disentil oleh Ciok Ciulan Dia segera terkulai tanpa bangun lagi Gerakan Yok Sao Chun kali ini sangat cepat dan aneh orang-orang yang ada di tempat itu tidak tahu apa yang terjadi Mereka hanya melihat sinar pedang yang berkilauan menerjang ke arah Tong Suat Sebelum sempat melihat dengan jelas, gadis itu sudah roboh Pada saat itu Song Bun Chun dan Hui Fei Chin Sampal terpana melihat hasil serangan anak muda TTEU Terutama Song Bun Chun, dia sudah pernah bertarung dengan Yok Sao Chun setahunya Ilmu silat pemuda itu memang cukup tinggi Tapi Ton masih setemukat di bawahnya Bagaimana mungkin dalam waktu 2 hari saja dapat maju begitu hebat Dia dapat melumpuhkan Tong Suat hanya dalam satu jurus saja Terima kasih telah menonton